Jika seorang istri merasa tidak bisa melayani suaminya, khususnya maaf, terkait masalah di dalam kamar, bagaimana hukumnya jika dia mempersilahkan suami untuk mencari pengganti yang bisa melayani suaminya untuk masalah tersebut. Tapi sebenarnya si suami masih yakin kalau sang istri bisa melayani kebutuhan suaminya dengan baik. Mohon jawabannya Bu ya, terima kasih. Baik, seorang istri yang mungkin merasa kurang mampu melayani suami, ada mungkin dia banyak hal. Sebabnya mungkin dia punya penyakit kalau bersentuhan dengan air atau sakit atau apa, tidak tahulah pokoknya. Jika seorang istri, bahkan jangankan Anda dalam keadaan merasa tidak mampu, wahai istri yang solehah. Ini yang istri, ini solehah. Dalam keadaan Anda mampu melayani suami Anda pun, Anda boleh berkata kepada suamiku, carilah yang lain, juga boleh kok, maksudnya suruh nikah lagi. Itu boleh, apalagi dalam keadaan Anda tidak mampu melayaninya. Jadi dalam keadaan Anda tidak mampu melayaninya pun, Anda boleh. Anda menyuruh suami Anda, akan tetapi mungkin suami Anda tidak gampang untuk melakukan itu semuanya. Kenapa? Nikah dua itu bukan main-main, ada tanggung jawab. Istri satu saja harus mengeluarkan duit sebegitu, apalagi dua. Kalau orang takut kepada Allah, tidak bakal main-main. Orang takut kepada Allah, belum tentu, tidak gampang melakukan yang demikian itu. Maka harus benar-benar difahamkan makna ini. Bukan main-main, bernikahan ada tanggung jawab, karena kita mengikat perjanjian. Mithaqan, holitan, perjanjian yang berat. Saksikan Allah, karena Allah, dengan nama Allah. Mungkin suami tersebut belum tentu mau loh ya. Tidak semua suami disuruh menikah lagi mau loh ya. Karena mungkin masalah takut kepada Allah. Karena merasa tidak mampu memberi nafakahnya, beri nasihat dan sebagainya. Merasa cukup dengan istrinya, itu haknya dia juga. Cuma dilihatannya suami saya masih merasa menganggap saya sebagai mampu. Ternyata Anda tidak mampu, diskusi yang baik. Diskusi yang baik, kalau ternyata harus menikah lagi, Anda tidak apa-apa. Hal-hal yang diperkenankan, siapa yang bisa melarang sesuatu yang dihalalkan oleh Allah? Tidak bisa. Cuma kami menghimbau bahasanya, hal yang demikian itu tidak gampang. Karena perikan itu bukan main-main, bukan hanya senang sesaat, tapi di situ ada tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Semoga Allah mengampuni siapapun dari kita yang sudah masuk, tanggung jawab-tanggung jawab, akan tetapi belum bisa sempurna di dalam menjalankannya. Allah Maha Pengampun. Baik.